Tutik Sumanti, emak-emak berkacamata hitam yang viral karena nge-vlog melalui atap sunroof mobil berjalan di tol Suramadu beberapa waktu, lalu akhirnya meminta maaf atas aksinya. Permintaan maaf tersebut disampaikan langsung ke hadapan penyidik anggota Satlantas Polres Bondowoso, lalu direkam dalam bentuk video berdurasi 1 menit 31 detik di depan markas Satlantas Polres Bondowoso, pada Sabtu, tanggal 25 Februari tahun 2023. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, termasuk pada petugas kepolisian, dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Aksi yang dilakukan pelaku vlog terkategori melanggar etika berlalu lintas di jalan raya, berpotensi mencelakai diri sendiri dan membahayakan keselamatan orang lain. Selamat menikmati, nama saya Tutik Sumanti, bahwa saya mengakui dan merasa melok atas perbuatan saya terkait video TikTok saat berkendala di Suramadu. Dan saya minta maaf atas perbuatan saya, dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya tersebut, dan menerima sanksi apabila saya melakukan lagi perbuatan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih. selamat menikmati